Halo guys, apa kabar? Semoga kalian balik saja. Jadi, hari ini saya mau kasih tunjuk kalian sesuatu, yaitu mengenai unit baru untuk mendukung performa penampilan dari salah satu segmen di channel saya, yaitu Motovlog. Akhirnya unit ini datang, akhirnya saya bisa beli. Yang sebelumnya saya pakai helm lama, sekarang sudah ada penggantinya. Helm lama itu semenjak 2018, semenjak pertama kali dibeli, saya selalu pakai helm bawaan pabrik. Dan akhirnya, beberapa hari yang lalu saya sudah bisa beli helm baru yang lebih berwarna, yang lebih menarik tampilannya. Oke, kita sekarang lihat yang helm lama dulu ya, nanti baru kita tunjukin helm yang baru. Oke, bentar. Nah, ini dia dulu helm lama saya, yang selama ini saya pakai, yang saya gunakan ketiga pergi, touring, dan daily. Ini dia helm bawaan pabrik. Yamaha, standar. Di depan ada ventilasi, terus di bagian atasnya juga ada dua, di sisi kiri sama sisi kanan. Sejak 2018 saya gunakan ini, dan sekarang terlihat sangat kotor. Terus di bagian ini juga sudah mulai hitam, karena ditaruh di meja gitu kan. Mungkin meja yang ada debu. Di bagian untuk leher bagian belakang, ini sudah mulai terbuka-buka seperti ini. Sudah dua tahun, tidak tahu ini apakah wajar atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting dia sudah seperti ini. Terus, selama ini yang saya tambahkan di helm ini, untuk pasang GoPro. Terus ada ini. Ini untuk pasang intercom. Di dalamnya ada juga untuk speakernya sama mikrofon di sini. Tapi sudah saya cabut, sudah saya pisahkan. Apaan dia ya? Bentar. Ini dia. Oke, bentar. Ini dia. Sudah saya pisahkan dari helm yang lama, mungkin akan segera dipasang ke helm yang baru. Tentunya setelah GoPro saya selesai diperbaiki ya. Karena GoPro-nya lagi under repair. Oke. Jadi, inilah dia. Helm yang menemani saya selama pertama kali beli motor R15 sampai sekarang. Dan akan tetap saya pakai untuk daily. Oke, sudah dulu untuk yang helm lama, kita ke helm yang baru. Nah, ini dia, bro. Helm yang baru dibeli. Kalian bisa lihat kotaknya. Iya. KYT. Grand Prix White Blue. Kalau tidak salah namanya. Ini kotaknya cukup besar. Ada tulisan KYT di atasnya. Terus, di sini juga ada. Samping sini ada juga. Oke, KYT. Di sini sama dengan yang tadi. Di sini juga sama dengan yang sebelahnya. KYT World Class Racing. Motorcycle Helmet. Oke, kita buka. Akhirnya, helm baru. Setelah 2 tahun lebih. Jadi, saat pembelian ini saya dapat bonus bala kelapa. Ini bala kelapanya boleh lah. Tapi terlalu pendek kalau untuk ukuran saya. Akhirnya panjang. Jadi, cuma sampai di sini. Nanti kita cobain ya. Oke, kita pikan dulu. Terus, di dalam kotak juga ada buku manual. Ada manual booknya. Isinya ada stiker sama buku. Buku. Ini apa ya? Ada ini juga. Terus, di sini ada buku manual dari. Ada berapa bahasa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima bahasa. Kalian bisa. Oke. Terlihat ya. Lima bahasa. Hmm, nggak masalah. Oke. Bukunya dan stikernya. Stiker KYT-nya. Saya sincirkan dulu. Nah, terakhir. Sudah habis. Tinggal unit. Ini aja. Kita angkat. Kita keluarin dulu ini busanya. Busanya cuma ini aja. Sebagai penahan. Oke. Terakhir itu adalah. Empat. Unitnya. Unitnya. Oke, udah kosong. Jadi, isinya cuma ada unit. Ada buku manual. Ada buku manual. Ada busa. Sudah. Tiga itu aja. Sama tadi bala klava. Bonus. Dimasukin dalam kotak. Tapi dia nggak satu paket sama helm. Hanya bonus aja. Iya. Nah, ini dia. World. Class. Helmet. Ya. Di sampingnya juga ada tulisan KYT. Sarungnya. Kiri kanan. Di atas ada ini. Jadi, ini adalah helmnya yang akan saya gunakan ketika pergi riding agak jauh atau touring. Saya akan gunakan helm ini. Nanti mungkin akan dipasang juga yang untuk GoPro-nya. Trick eming di sini tadi. Yang seperti di helm lama. Oke, lanjut. Kita buka sarungnya. Ini dia unit baru untuk mendukung performa motorflop di channel ini. Oke, ini dia. Warnanya biru. Di belakang ada tulisan KYT. Di atasnya seperti ini. Runcing sampai ke belakang. Bagian depannya, bro. Oke, bagian samping. Nah, inilah dia unitnya. Ini kita terpikat dulu. Jadi, lebih... Apa ya? Warnanya itu lebih rame, lebih cerah daripada helm bawaannya yang lama. Bawaan dari Yamaha. Ini ada beberapa warnanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam, lebih lah. Enam kayaknya. Warnanya ada banyak. Ada motifnya juga. Yang jelas, lebih cerah, lebih meriah warnanya daripada yang lama. Terus, saya ini belinya ukuran XL. Ya, XL. Di sini ada beberapa ventilasi udara. Kalau yang lama, di depan tadi kan juga ada. Di sini juga ada. Satu. Terus, di atas juga ada. Ventilasi udaranya. Terus, ada di mana lagi ya? Oke, di atas bagian sini. Kiri, kanan. Seperti yang tadi juga. Kiri, kanan. Ventilasi. Ini, ini. Terus, di... Oke, di belakang. Ada... Juga ada saringan udara ya. Ventilasinya. Satu, dua, tiga, dan empat ini. Helm ini juga sudah ada logo. Kelihatan ya? S&E. Standard National Indonesia. Jadi, udah aman. Udah ada spoiler. Ini. Terus, ada apa lagi? Selain itu, di sini juga udah ada... Ini. Kalau bisa kalian lihat. Ini adalah... Tertulis... Wearable Glasses. Jadi, pengguna kacamata juga udah... Nyaman menggunakan helm ini. Busanya juga... Keren. Warnanya warna hitam gelap. Nggak putih. Kalau yang lama, bawaan produk ini dia warnanya putih. Cantik sekali. Kenapa saya nggak ambil yang di Laporta. Karena di pekan baru ini udah mulai rame yang menggunakan helm... ...kyt yang versi di Laporta-nya. Jadi, saya pilih yang jarang dibeli orang, yang jarang dipakai orang. Ya, seperti ini. Sekarang... Kita cobain ya. Pakai bala kelapa juga. Oke, bentar. Ini warnanya... Army. Warnanya agak army gitu. Tapi nggak ada motif. Oke. Ini bala kelapa-nya udah terpasang. Jadi, saya mau... Nggak sampai di sini. Nggak sampai ke dalam baju. Oke. Jadi, penampakannya seperti ini. Kalau pakai bala kelapa. Lanjut. Jadi, ini yang kita pakai. Nah. Jadi, seperti ini dia, Bro. Kalau dipakai. Keren nggak? Oh, ini dia. Nah. Lebih cerah. Lebih banyak warna. Semoga dengan adanya helm ini, lebih safety, lebih aman. Lebih semangat bergendara. Lebih sering-touring. Oke, guys. Jadi, helm ini akan digunakan saat saya akan touring. Atau perjalanan jauh. Pulang kampung atau gimana. Sedangkan yang lama akan digunakan untuk di dalam kota. Yang nggak jauh. Oke, guys. Sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Satra. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.